Pak Edo Dwi Cahyo, tempat tanggal lahir Surabaya Ilir, 15 Juli 1990. Kewarga Negaraan Indonesia agama telah dan berstatus sudah menikah, Riwayat Pendidikan, SDN 1 Bandar Surabaya, SMP Negeri 1 Bandar Surabaya, SMP Kartika Tama Metro, Universitas Lampung, jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kemudian di Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia, maaf, jurusan S2 Pendidikan Dasar, pengalaman kerja di FromLiner, di PT Bank Mandiri, dosen STKIP PGRI Metro, dosen luar biasa UIN Raden Intanampu, dan sekarang dosen di IAIN Metro. Pengalaman Organisasi, Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bandar Surabaya, anggota OSIS SMA Kartika Tama, yang ketiga anggota Pramuka Kartika Tama, yang keempat anggota Karateka Kartika Tama, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan di UNILA, dan anggota Forum Mahasiswa Islam atau Formasi di UNILA. Baik, inilah biodata daftar riwayat hidup Bapak Edo Dwi Cahyo. Kepada Bapak Edo, dipersilahkan untuk memberikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Deni, Mbak Ade, dan Pemateri yang saya hormati, dan para peserta yang semoga diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah SWT. Karena yang kita tahu, pada saat ini kita masih dilanda COVID-19. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Baik, saya kalau panggil Mbak, ini Mbak Moderator ya. Mbak Moderator, tapi saya panggilnya Mbak, tapi namanya Ade, Mbak Ade gitu ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Mbak Ade ini, sudah menakosan Mbak Ade ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah jadi sarjana sekarang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Semoga segera menyusul seperti Pak Deni, Ibu Uswah, dan lain-lain. Amin. Semoga semakin banyak ilmunya dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Baik, izinkan saya untuk share screen materi ya. Baik, Pak. Oke, baik. Pada seminar kali ini, saya ingin berbagi ya. Saya bilang ke teman-teman aja ya semuanya, ke rekan-rekan. Karena pada seminar ini, kita ingin berbagi, ingin sharing terkait karakter anak, mengenal karakter anak. Kenapa saya angkat terkait karakter anak ini dan ingin berbagi kepada rekan-rekan semuanya? Karena di era digital saat ini, dan kemudian kita tidak bisa membendung antara dampak positif dan negatifnya, sehingga yang akan kita laksanakan atau kita persiapkan adalah mempersiapkan dan bahkan kita bisa katakan meng-create atau menciptakan penerus bangsa kita ini, bangsa yang memiliki karakter. Nanti akan saya bagi terkait apa itu karakter dan bagaimana karakter yang diinginkan. Tetapi latar belakang yang bisa saya bagi, artinya kenapa kita sangat penting karakter ini kita bentuk kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, dan kepada peserta didik kita begitu. Karena kekerasan, kemudian pencurian, tindakan curang, tawuran antarsiswa, kemudian pengabayan terhadap aturan yang berlaku, kemudian penggunaan bahasa yang tidak baik, kemudian ada lagi penyalahgunaan sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Tapi tentu hal tersebut merupakan permasalahan-permasalahan yang hampir seluruh negara hadapi atau seluruh bangsa hadapi. Tetapi yang saya lihat pada jurnal yang pernah saya tulis dan saya analisis terkait dekadensi moral yang terjadi di Indonesia, untuk khususnya peserta didik, itu sudah mengalami hampir keseluruhan. Mulai dari kekerasan sampai dengan penyalahgunaan narkoba. Artinya dari latar belakang itu kita sangat prihatin tentunya. Untuk itu saya pada kesempatan ini akan berbagi bagaimana mengenal karakter anak dan bagaimana kita sebagai orang tua atau nanti sebagai pendidik akan mengajarkan atau membentuk karakter tersebut. Karakter. Nah sebelum kita mengenal karakter tentunya kita harus memahami dulu. Sebagai definisi maupun sebagai kosa kata, karakter adalah watak atau sifat atau hal-hal yang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Sehingga membedakan seseorang daripada yang lainnya. Jadi kalau dikatakan karakter itu budi pekerti boleh, karakter itu dikatakan watak boleh, karakter itu dikatakan sifat boleh. Karena memang karakter itu ciri khas dari masing-masing individu ataupun kelompok begitu. Karena kelompok pun juga memiliki karakter. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu merupakan sifat-sifat kejiwaan. Artinya dikatakan karakter itu sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan. Bukan berhubungan dengan fisik. Kemudian berhubungan dengan ahlak, berhubungan dengan budi pekerti. Artinya tetap memiliki ciri khas tertentu. Kemudian ada karakter lagi menurut Skrinko, bahwa merupakan atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang atau suatu kelompok ataupun bangsa. Nah dari tiga definisi atau tiga kosa kata yang saya tampilkan di dalam materi ini, tentu memiliki kesamaan yang mengartikan bahwa karakter itu berhubungan dengan kejiwaan. Dan berhubungan dengan ciri dari individu ataupun kelompok. Ketika kita sudah memahami karakter itu apa, barulah kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Kunci dalam seseorang memahami sesuatu atau pada tingkat kognitif tertinggi, mungkin bisa kita katakan kalau dalam teori taksonomi sebelum yang sudah direvisi oleh Anderson, itu bisa kita katakan kognitif tingkat 6 atau tingkat tertinggi bahwa kita bisa sampai meng-create atau mencipta itu apabila kita sudah melalui kognitif pertama sampai dengan kognitif kelima baru sampai dengan kognitif ke-6. Nah untuk itu sama dengan kita bagaimana memahami karakter itu, itu tentu diawali dengan memahami dulu apa arti kosa katanya, apa definisi dari karakter tersebut. Karakter tersebut atau karakter itu bisa berhubungan dengan perilaku positif yang berkaitan dengan moral yang berlaku. Nah kenapa ada kata berlaku? Karena karakter itu bisa jadi, bisa dikatakan baik pada tempat tertentu, namun tidak dikatakan baik pada tempat yang lainnya. Sehingga karakter bisa dimaknai sebagai sesuatu yang disepakati secara bersama, maka bisa dikatakan perilaku tersebut adalah perilaku positif. Apabila disenangi oleh individu ataupun kelompok begitu. Tetapi apabila karakter tersebut sebagai karakter tersebut, bahkan bangsa, pasti akan menyetujui apabila karakter positif tersebut yang disepakati begitu. Contoh, menghargai kehidupan, kemerdekaan, tanggung jawab, sujuran, sujur, karena maaf Pak Ido, suaranya putus-putus, sinyal ya, bagaimana Pak Denny? Suara saya putus-putus Pak Denny? Sekarang sudah normal kembali. Sudah normal, terima kasih Pak Denny. Baik, saya lanjutkan. Jadi karakter negatif, karakter positif, itu memang tergantung di mana tempat kita berpijak. Tetapi ada, dikatakan karakter itu yang memang semua orang menyempatinya, bahwa karakter tersebut adalah karakter positif. Sehingga yang ada ditampil di layar rekan-rekan semua, hal tersebut merupakan karakter positif yang keseluruhan bangsa, atau individu, bahkan kelompok, menyepakati bahwa karakter tersebut adalah karakter positif. Selanjutnya, apakah setiap anak memiliki karakter berbeda? Beda. Jawabannya, ya tentu. ada anak yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai. Nilai di sini adalah value, yang berhubungan dengan tata aturan di dalam masyarakat, adat istiadat, dan kebudayaan. Sudah, sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Ada juga anak yang berperilaku negatif, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang beraku dalam budaya. Budaya setempat, begitu. Jadi artinya, seperti yang saya katakan tadi, anak dikatakan laku atau mir karakter positif, di dalam, makanya, disepakati oleh budaya setempat, atau disepakati oleh yang dianggap. Tetapi, nilai-nilai karakter yang muncul oleh anak, bisa tidak dianggap positif, apabila anak tersebut, mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan di tempat lain. Kumpama anak-anak biasa melakukan tindakan ketika berjalan di depan orang tua, harus menunduk, begitu. Atau harus menyapa, dan lain-lain. Tetapi di budaya lain, ada tradisi yang memang ketika lewat, cukup dengan menyapa saja, tidak harus menunduk. Mungkin perbedaan budaya tersebut juga bisa merubah atau membedakan penilaian terhadap anak tersebut, karakter anak tersebut, begitu. Bisa dikatakan karakter anaknya kurang sopan, bisa dikatakan karakter anaknya sudah sopan, karena perbedaan nilai-nilai yang berlaku di dalam daerah tersebut, begitu. Oke, faktor yang mempengaruhi karakter, tentu teman-teman sudah sering mendengar bahwa hereditas dan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi tidak hanya karakter, di dalam psikologi perkembangan, dan lain-lain. Hereditas dan lingkungan selalu mempengaruhi individu, karena memang individu tidak bisa terlepas dari namanya hereditas dan lingkungan. Hereditas merupakan keturunan atau bawaan atau genetik dari orang tua, tetapi sesuai dengan teori pertumbuhan dan perkembangan, hereditas itu tidak selalu mewarisi sifat-sifat dari orang tua, atau turunannya secara 100% atau bahkan secara keseluruhan. Karena kita bisa tahu, umpama orang tua dan memiliki tiga anak. Tiga anak tersebut tentu tidak selalu sama karakternya, padahal di dalam lingkungan keluarganya, pola pendidikannya sama. Kemudian anak kandung, tiga-tiganya semua anak kandung. Tetapi kenapa kok karakternya berbeda-beda? Nah, hal tersebutlah yang nanti akan kita bahas. Dalam satu keluarga memiliki tiga anak, kemudian ataupun empat anak ataupun lebih, tetapi kenapa karakternya berbeda-beda. Nah, hereditas pertama diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, atau segala potensi, baik potensi fisik maupun psikis. Kemudian ada faktor lingkungan juga yang mempengaruhi pada karakter anak, yaitu keseluruhan fenomena, itu entah peristiwa, situasi, atau kondisi fisik, ataupun sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi anak. Artinya dalam pembentukan karakter itu, yang mempengaruhi adalah hereditas dan lingkungan. Nah, tetapi nanti akan ada banyak perdebatan. Apakah hereditas yang lebih mempengaruhi terhadap karakter anak, ataukah lingkungan? Nah, itu nanti akan lebih bisa ditelaah atau dipahami lebih dalam oleh rekan-rekan semua apabila rekan-rekan sudah memahami tentang teori empirisme, teori nativisme, dan teori konfegensi. Jadi banyak ahli yang mengatakan bahwa hereditas adalah faktor utama di dalam pembentukan karakter seorang anak ataupun individu. Tapi juga nanti ada teori nativisme, teori konfegensi, yang bahwa kalau konfegensi itu keduanya yang mempengaruhi, tidak hanya salah satu. Tapi juga ada yang berpendapat lingkunganlah yang lebih banyak membentuk karakter anak. Tetapi yang perlu saya bagi adalah hereditas dan lingkungan adalah faktor atau dua faktor yang saling mempengaruhi. Karena kenapa? Ketika bawaan atau keturunan itu mewarisi bagaimana intelijensi, bagaimana kemampuan fisik seseorang dalam menelaah atau memikirkan suatu permasalahan ataupun pendapat-pendapat baru, keilmuan-keilmuan baru. Ketika kita mengetahui bahwa kebudayaan lain itu tidak sama dengan kebudayaan kita. Kita boleh melakukan ini, tetapi di kebudayaan lain tidak boleh melakukan ini. Itu berhubungan bagaimana pola pikir kita memahami terkait hal tersebut. Nah itu berhubungan nanti dengan hereditasnya begitu. Jadi tidak hanya karakter itu diajarkan di lingkungan. Dengan meniru, dengan diajarkan secara langsung, ataukah diajarkan dengan trial and error, atau dipahami dengan trial and error. Tapi juga bagaimana kemampuan seseorang menggunakan otaknya, menggunakan kemampuan fisiknya, yaitu yang berhubungan dengan hereditas atau genetik, di dalam menelaah permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau di lingkungan. Sehingga anak-anak ketika memang hereditasnya baik, secara fisik sempurna, secara pemikiran memang mewarisi sifat-sifat orang tuanya yang baik, untuk menelaah permasalahan-permasalahan, otomatis hereditas sangat berpengaruh. Tetapi juga ketika lingkungan membentuk atau memberikan role model menjadi contoh yang baik, tentu anak-anak juga akan meniru karakter-karakter yang baik. Berikutnya adalah mengenali karakter melalui tahap perkembangan anak. Di sini saya memang membatasi pada usia 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi kenapa masa itu tentu rekan-rekan memahami sebagai masa golden age. Pada usia 0 sampai dengan 3 bulan, anak menjalin hubungan dengan orang lain, dengan tangisannya. Sebagai orang tua tentu kita harus memahami. Mengajarkan karakter juga harus memahami tahap perkembangan anak. Pada umur berapa anak-anak mampu menelaah atau memahami komunikasi. Kemudian pada tahap perkembangan umur berapa, anak-anak bisa diajarkan terkait kebiasaan-kebiasaan baik. Karena tentu ketika kita tidak memahami perkembangan anak, kemudian kita menginginkan anak kita menjadi sesuatu yang kita inginkan, nanti akan menjadi miss di dalam proses pendidikan karakter. Atau proses kita menginginkan anak kita akan dijadikan seperti apa. Kemudian pada usia 4 sampai 6 bulan, tentu masih pada usia bayi, tetapi pada 4 sampai 6 bulan, bayi itu sudah menyadari keberadaan orang lain di sekitarnya. Jadi ketika sudah usia tersebut, bayi bisa merasakan bahwa ada orang lain selain dirinya di situ. Jadi dia sudah memahami terkait individu lain di dalam kehidupannya. Pada usia 7 sampai 9 bulan, bayi akan menunjukkan sikap menarik perhatian orang lain, meskipun belum bisa berbicara dengan jelas. Nah, dapat dikatakan bahwa di usia ini, anak usia dini mulai bisa diajak berbicara oleh orang lain pada usia 7 sampai 9 bulan. Artinya anak sudah dapat menerima rangsangan komunikasi oleh orang lain. Hanya saja cara bicaranya yang belum jelas. Kemudian di usia 10 sampai 12 bulan, pada masa ini bayi akan menjalin hubungan yang penuh antusias. Biasanya pada usia ini, apabila bayi tersebut kita tinggalkan, atau bertemu dengan orang lain, itu akan sudah memahami mana orang tuanya, atau orang-orang, atau individu-individu yang biasa ada di sekitar lingkungannya. Kemudian di usia 13 sampai 18 bulan, bayi akan menunjukkan kemampuan hubungan sosialnya melalui tahap permainan solitary play. Artinya anak-anak ini bermain sendiri. Kemudian nanti akan ada unlock behavior. Jadi anak-anak sudah mulai bermain dengan teman-temannya, tidak hanya bermain dengan dirinya sendiri. Kemudian pada usia 19 sampai 24 bulan, anak-anak atau masih masa kita sebutnya bayi, mulai mengembangkan kemampuan membantah apa yang ditetapkan. Pada posisi ini, orang tua harus sangat memahami bahwa pada usia ini, orang tua boleh mendirect instruction, atau boleh mengajarkan secara langsung kegiatan-kegiatan perilaku-perilaku yang baik, yang positif, tetapi kita juga harus tahu bahwa pada masa ini, anak-anak memang masih proses ke arah memahami sesuatu, sehingga memang sulit untuk mengatur sesuai dengan keinginan kita pada usia-usia 19 sampai 24 bulan. Usia 2 sampai 3 tahun, anak mulai menjalin hubungan pertemanan. Nah, ini anak ketika sudah mulai menjalin pertemanan, dia sudah bisa mengimitasi hal-hal yang baik dan yang buruk juga. Makanya disinilah peran juga lingkungan di dalam membentuk karakter. Karena teman, kemudian lingkungan, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya, akan menjadi role model yang akan diimitasi oleh anak-anak. Usia 3 sampai 4 tahun, anak mulai mengenali mana yang benar dan mana yang tidak benar. Anak mulai memahami tentang berbohong dan mengapa ia tidak boleh berbohong. Nah, pada usia 3 sampai 4 tahun inilah, kita sebagai orang tua harus cermat dan harus menjadi orang tua yang bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian kita juga melakukan persiapan bahwa kita juga sudah menyiapkan lingkungan-lingkungan yang baik sebagai contoh. Makanya banyak orang tua sekarang memilih tempat atau memilih tempat tinggal, membeli rumah, dan lain sebagainya. Tidak hanya bagusnya, kemudian tidak hanya indahnya, tetapi juga melihat lingkungan di sekitarnya. Apakah lingkungan sekitar memiliki karakter-karakter yang baik, karena tidak hanya hereditas, umpamanya orang tua yakin bahwa dengan pendidikan orang tua, dengan genetik yang baik, akan melahirkan anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Tetapi kita juga harus tahu bahwa karakter yang baik juga itu didukung oleh lingkungan. Makanya di usia-usia ini, orang tua sangat penting di dalam mendampingi anak, di dalam menonton tayangan-tayangan, kemudian permainan anak, kemudian teman-teman sebaya anak, yang harus kita perhatikan. Kemudian usia 4 sampai 5 tahun, pola pertemanan sudah lebih stabil, anak ini sudah memahami adanya aturan. Kita juga mengajarkan bahwa aturan-aturan yang ada di rumah ini penting. Apa saja aturan yang harus diikuti atau dipahami oleh anak-anak. Jadi jangan sampai juga kita di dalam rumah tidak memiliki aturan. Walaupun aturan masyarakat sudah ada, paling tidak anak diajarkan dengan aturan-aturan di rumah yang lebih sederhana sebelum dia menginjak di aturan-aturan di masyarakat. Kemudian usia 5 sampai dengan 6 tahun, ini sudah terjadi peningkatan kemampuan perkembangan sosial anak. Ketika sudah adanya perkembangan sosial anak, tentu kita tahu, ini akan banyak sekali interaksi yang terjadi oleh anak-anak di dalam masyarakat ataupun di sekolahnya ataupun di tempat lainnya. Sehingga baik sekolah ataupun di lingkungan rumah dapat menjadikan ia memahami diri sendiri untuk bersifat kooperatif, toleran, menyesuaikan diri, mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Oke, baik. Upaya yang dilakukan orang tua dalam membentuk karakter. Sebenarnya banyak sekali tidak hanya 6 poin ini yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter anak. Tapi paling tidak ketika 6 poin ini dilakukan oleh orang tua, insya Allah, anak-anak kita memiliki karakter-karakter yang positif. Karakter-karakter yang disepakati secara bersama bahwa karakter sebut adalah karakter-karakter yang baik. Yang tentu orang lain juga menyepakatinya. Yang pertama, orang tua harus menjadi role model yang baik dan teladan bagi anaknya. Yang kedua adalah teribat penuh dalam membangun karakter anak. Ini sebagai orang tua, khususnya juga sebagai ayah. Dulu paradigmanya ibu adalah sekolah ataupun pendidik yang selalu membangun karakter anak, selalu mengajarkan apapun tentang anak. Padahal di sini ayah juga sangat berperan penting di dalam membangun karakter anak. Maupun anak perempuan, maupun anak laki, tentu mereka harus memahami dan harus memiliki bagaimana sisi feminitas, bagaimana sisi-sisi yang diajarkan oleh ayahnya. Makanya keterlibatan penuh orang tua di dalam membangun karakter ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah menumbuhkan nilai-nilai keutamaan pada anak. Jadi kita sudah memiliki dasar-dasar. Apa sih yang akan kita tanamkan kepada diri anak? Nilai-nilai seperti apa? Yang menjadi kesepakatan bersama seperti yang saya jelaskan di awal adalah nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, kemudian keadilan, tenggang rasa. Itu adalah nilai-nilai keutamaan yang harus kita ajarkan kepada anak. Sehingga anak-anak terhindar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Karena nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang seluruh bangsa sepakat di bawah nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang positif, yang baik. Yang semua orang ketika ditampilkan sebuah kejujuran senang, ditampilkan sebuah kedisiplinan senang, ditampilkan sebuah keadilan senang. Tidak ada orang yang tidak merasa senang ketika adanya sebuah keadilan. Tidak ada orang yang tidak senang ketika kita diberikan sebuah kejujuran. Tapi kalau dikatakan Pak, apa ya semua orang senang ketika diberikan kejujuran. Secara khusus mungkin bagi orang-orang tertentu, bagi permasalahan-permasalahan tertentu, kejujuran mungkin ada yang menyakitkan dan lain-lain. Tetapi dalam hal ini yang membentuk karakter jujur adalah karakter yang memperlihatkan atau mencerminkan seseorang berkata apa adanya sesuai dengan kaedah-kaedah kebudayaan. Artinya bisa juga membatasi mana yang harus disampaikan secara jujur, mana yang harus disampaikan ketika nanti permasalahan ini ketika disampaikan secara langsung, secara terbuka dan lain-lain, akan menghasilkan atau mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Makanya nanti akan dibahas bagaimana mengajarkan pendidikan karakter itu, ada waktunya, kesiapan atau kematangan anak, dan ada metodenya. Dan yang keempat adalah memberikan kesempatan anak menjadi diri sendiri. Tentunya kita sebagai orang tua menginginkan anak memiliki nilai-nilai yang baik. Tetapi kita juga harus memberikan kesempatan anak menjadi dirinya sendiri. Memiliki karakter yang mencirikaskan anak tersebut. Artinya ketika kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik, kemudian kita memberikan kebebasan atau kesempatan anak memilih mana sih yang dia anggap baik, kemudian kita minta alasannya kenapa anak-anak memilih karakter tersebut atau kenapa melakukan kegiatan tersebut bahwa anak-anak melakukan kegiatan tersebut karena hal-hal yang substansinya anak-anak memiliki alasan tersendiri. Kemudian yang kelima adalah menegakkan disiplin secara konsisten. Artinya ketika kedua orang tua ayah dan ibu harus memiliki konsistensi di dalam mengajarkan nilai-nilai. Jangan hari ini mengajarkan nilai ini kemudian besok orang tuanya tidak lagi mengajarkan kemudian bahkan orang tua tidak menjadi role model anak-anak bingung mana sih yang diinginkan oleh orang tua mana sih yang diinginkan oleh masyarakat mana sih yang diinginkan oleh lingkungan karena tidak ada konsistensi terhadap aturan-aturan tersebut. Kenapa adalah memberikan reward dan punishment reward dan punishment ini hampir seluruh negara hampir seluruh lembaga hampir seluruh segala yang ada di bumi kita gitu ya masih menggunakan reward dan punishment karena memang religitas kita juga memberikan reward dan punishment gitu ya karena adanya surga dan neraka begitu nah makanya kenapa reward dan punishment itu selalu diikuti dengan banyak kegiatan yang berhubungan dengan individu atau berhubungan dengan manusia karena memang lahiriahnya manusia senang ketika diberi reward dan manusia tidak senang ketika diberi punishment nah untuk itulah sebagai barometer atau sebagai pengingat bahwa ketika anak-anak tidak melaksanakan nilai-nilai yang baik tidak memiliki karakter-karakter yang baik maka dia akan mendapatkan punishment tetapi ketika dia mengamalkan atau memiliki nilai-nilai yang baik orang tua khususnya atau masyarakat atau lingkungan harus memberikan reward reward juga tentu banyak macamnya tidak tidak juga harus berbentuk benda tidak harus berbentuk ucapan tetapi berbentuk tindakan pun juga merupakan reward bagaimana ketika kita sopan orang lain juga sopan terhadap kita itu juga sebagai reward begitu ketika orang lain menghormati kita kemudian kita menghormati orang lain itu sebagai reward juga jadi banyak-banyak macamnya reward dan punishment ketika kita lagi berjalan atau kita lagi duduk kemudian ada orang lewat kita tidak disapa mungkin juga bisa menjadi punishment punishment sebagai akibat dari kita tidak ramah terhadap orang lain di sekitar kita untuk mengajarkan pendidikan karakter yang paling penting adalah kita sebagai orang tua melihat waktu yang tepat berbincang kepada anak carilah waktu yang tepat ketika anak-anak memang pada kondisi siap menerima apa ya namanya nasehat-nasehat dari kita ataupun pengetahuan-pengetahuan yang akan kita nah kesiapan kematangan anak ini berhubungan dengan tingkat perkembangan tadi ya jadi ketika anak-anak memang sudah matang di dalam sosial emosionalnya matang secara kognitifnya ataupun matang secara spiritualitasnya maka anak-anak sudah dapat diajarkan mana yang baik dan mana yang buruk dan yang tentu yang ketiga adalah metodenya cara-caranya mengajarkan karakter itu itu yang perlu diperhatikan oke sebagai penutup dari arus tetes bahwa karakter yang baik adalah melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain artinya bahwa karakter yang baik adalah apabila karakter yang muncul disepakat dari diri kita dan orang lain terima kasih mungkin itu yang bisa saya bagi pada kesempatan pagi hari ini waktunya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada Bapak Edo selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilahkan untuk Ibu Gian Pramesti SPD selaku Ibu Gian dipersilahkan selamat pagi selamat pagi oke langsung aja ya lainnya bisa ditampilkan langsung bisa Bu selamat pagi selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya sebelumnya saya saya terima kasih kepada para panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kisah ya pada pagi yang ciri ini saya akan sedikit membahas tentang speech delay dan bagaimana pengalaman saya menghadapi anak yang speech delay sebelum masuk ke topik utama yaitu speech delay para Ibu harus lebih dulu paham tentang apa sih sebenarnya speech atau apa sih sebenarnya berbahasa apakah mengobrol berbahasa itu sama dengan mengucapkan kata karena menurut para ahli berbicara itu tidak sama dengan hanya sekedar mengucapkan kata banyak sekali anak yang mampu berucap dan mampu berkata tapi ternyata didiagnosa speech delay karena sebenarnya landasan utama dari speech delay adalah kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh seorang anak mungkin seorang anak bisa berucap ibu ayah mobil sepeda tapi dia tetap didiagnosa speech delay karena konteksnya tidak sesuai kata-kata tersebut dikeluarkan di saat yang tidak ad maksudnya konteksnya secara konteks itu tidak sesuai gitu nah eh langsung di slide satu ya tolong ya nah ini dia jadi sebenarnya kalau hanya bicara bicara itu mungkin semua mampu semua orang anak tapi ketika kita bicara tentang speech delay itu ada sistem linguistik yang meliputi ungkapan pikiran perasaan jadi anak yang bisa bicara belum tentu tidak speech delay ekspresi-ekspresi bahasa yang umum ada di anak normal adalah bisa bicara mimik bisa simbol bahasa dan tulisan ataupun menggunakan bahasa tubuh selanjutnya kemampuan bahasa merupakan indikator perkembangan anak nah disini peran orang tua sangat amat-sangat diputuhkan terutama anak usia di atas 6 bulan setelah anak di atas usia 6 bulan biasanya ada aspek-aspek yang harus harus anak punya seperti kemampuan kognitifnya dilihat seperti apa sendi motornya seperti apa psikologis dan emosi anak next menurut data dari pusat statistik keterlambatan bila perkembangan kemampuan bicara secara bermakna di bawah populasi anak normal dengan umur yang sama di Indonesia 3 berbanding 4 laki-laki umumnya dari keseluruhan anak Indonesia 3 persennya pernah mengalami speech delay atau masih mengalami speech delay sampai usia 7 tahun berarti maksimal dari 0 sampai 7 tahun itu dia speech delay kemudian dari usia 7 tahun ke atas bisa disembuhkan atau sembuh dengan sendirinya sedangkan angka tersebut meningkat di bayi atau balita perempuan yaitu sebesar 10% mitosnya memang anak laki-laki anak laki-laki memang bicaranya lebih lambat daripada anak perempuan tapi ternyata secara statistik anak perempuan justru lebih banyak yang menderita speech delay meskipun speech delay ini tidak bisa tidak bisa kita samakan dengan penyakit atau down syndrome karena dia akan sembuh sembuh dengan sendirinya ataupun dengan pengobatan tetapi masalahnya proses penyembuh itu setiap anak berbeda ada yang sudah normal berbicara ada yang 3-4 sampai 5 tahun bahkan ada yang 7-10 tahun ini proses penyembuhannya ini tergantung bagaimana orang tua dari sedini mungkin dan mendapat pertolongan karena speech delay kebanyakan tidak bisa diselesaikan dengan orang tua sendiri di rumah kecuali memang orang tuanya ahli nah ini adalah komponen-komponen bahasa yang umumnya sudah dikuasai oleh anak berusia 2 tahun atau 24 bulan sinteks morfologi fonologi semantik semantik dan pragmatik umumnya batas maksimal dari orang tua yang perlu khawatir adalah 2 tahun jadi kalau selama 2 tahun itu anak sudah mampu bercakap-cakap tapi belum mampu secara sintaksis morfologis fonologis mengungkapkan maksud dari kata-katanya itu orang tua harus sudah mendapatkan pertolongan dari ahli tumbuh kembang anak biasanya anak yang mendapatkan pertolongan lebih lambat atau maksudnya sebelum 2 tahun itu proses penyembuhan atau proses pemulihannya lebih cepat dibandingkan dengan anak yang mendapatkan pertolongan sebelum 2 tahun atau usia 2 tahun ke atas proses persepsi bicara dibagi menjadi 4 tahap yaitu auditori fonetik fonologi leksikal sintetik dan semantik proses maksimalnya memang leksikal sintetik dan semantik tapi memang prosesnya jika diaplikasikan kepada anak usia dini itu memang range usianya tidak sama atau jenjang tumbuh kembangnya memang tidak sama cuman memang secara umum diartikan atau diartikan bahwa jika seorang anak sudah mencapai tahap leksikal sintetik dan semantik dia diartikan sebagai anak yang sudah mampu berkomunikasi dan tidak mungkin menderita speech delay next nah ini prosesnya pada anak normal ada lima proses lima proses dari mulai informasi itu ditangkap oleh telinganya kemudian diregistrasi dikenali dan direspon itu ada lima proses terhadap anak yang normal tapi nyatanya ada beberapa anak yang yang memang sebentar tunggu sebentar ini ini suara saya kedengeran gak ya kedengeran pengolahan informasi yang dia terima itu ada lima langkah yang pertama mendengar mendengar dan melihat pesan karena ada beberapa anak yang fokusnya ke mata dan ada beberapa anak yang fokusnya ke telinga jadi proses pertamanya mendengar kemudian meregistrasi dan mengenali kata nah biasanya anak yang speech delay ini prosesnya hanya berhenti di tiga proses awal ini tapi dia tidak memahami arti kalimatnya juga tidak mampu merespon secara benar jadi dia tetap bisa ngomong bubbling dia bisa sekata dua kata dia bisa tapi mengolah katanya itu dia kemampuannya agak lebih dengar daripada anak lain jadi tetap waspadanya kepada semua ibu dan calon ibu kalau anak sudah mulai dilihat agak ada-ada tanda dia memahami arti katanya agak sedikit susah kemudian meresponnya agak lebih lama itu ibu harus lebih aware karena tahap keempat dan tahap kelima ini menjadi tahap yang paling krusial kalau ada tanda-tanda dari tahap keempat dan tahap kelima yang dirasa agak lambat itu mungkin ibu harus segera cari pertolongan ke ahlinya next next nah ini dia sebenarnya ketika kita merasa ada yang ada yang ngejanggal dalam diri anak kita kemungkinannya ada dua bersifat bersifat psikologis dan bersifat fisiologis biasanya anak yang terlambat bicara karena faktor psikologis cenderung introvert atau memiliki percayaan diri yang agak kurang kalau dia speech delay-nya lebih ke organ ada organ-organ dari alat dia bicara yang terganggu seperti tongtai tongtai tahu ya yang ini yang agak sedikit nyangkut tongtai atau ada sesuatu di pita suaranya jadi pertama tes pertamanya untuk menentukan langkah apa selanjutnya yang baik itu dilihat dulu faktor-faktor gangguan penentu speech delay-nya apakah dari psikologis atau dari fisiologis kalau dari psikologis biasanya bisa diselesaikan secara mandiri di rumah baik pendekatan dengan orang tuanya saja tapi kalau lebih ke fisiologis itu nanti akan dibutuhkan bantuan dari ahlinya artikulasi ininya tuh tolak ukurnya tuh artikulasinya vokal dan konsonannya tuh jelas atau tidak kalau semisal vokal dan konsonannya tidak jelas fix itu ada masalah di organ dia yang pertama dilihat tongtai-nya kalau itu sudah tidak ada berarti yang perlu dilakukan adalah menelusuri sehat atau tidak organ si anak tadi next nah menurut Mike Arthur sebenarnya ini adalah panduan yang harus setiap ibu punya kertas lembar ini sebenarnya panduan penting banget untuk menentukan anak kita itu kedepannya speed delay atau tidak yang pertama canonical bubbling usia 6-10 bulan itu dia sudah bisa bubbling ucapan kata yang terdiri dari satu suku kata yang kedua komprehensif dia sudah mampu menelak ini barang apa yang itu namanya barang apa meskipun produksi katanya belum sempurna usia 8-10 bulan artinya untuk ibu yang punya balita usia bayi usia 8-10 bulan jika nilai komprehensifnya sudah bisa terlihat dia sudah bisa membedakan itu sepatu itu pintu meskipun dengan kata-kata yang belum sempurna normal kalau dia belum bisa membedakan itu apa cuma bisa kadang hanya bergumam untuk menunjuk sesuatu itu ibu perlu waspada nah nanti tahap berikutnya kita lihat lagi bagaimana dia memproduksi kata memproduksi kata dari apa yang dia serna semisalnya kursi kalau dia melihat kursi terus dia sebut si si atau enggak ampu ampu artinya dia sudah bisa memproduksi apapun yang dia lihat usia normalnya 12 sampai 13 nah setelah 13 bulan ini jangka jenjang terakhir jangka waktu terakhir kalau ternyata dia masih kok ngomongnya kok masih belum belum terarah belum bisa menyebutkan ini kursi hanya bisa menunjuk kita masih punya deadline sampai dia 24 bulan jadi usia 14 bulan sampai 24 bulan itu adalah usia paling kursial disini umumnya anak-anak normal bisa mengkombinasikan kata sudah bisa menyebut dua kalimat dua kata maksudnya dua kata secara bersamaan seperti contohnya buku bagus kursi tinggi kalau anak usia 14 sampai 24 bulan sudah bisa memproduksi dua kombinasi kata arti fix normal tapi kalau belum bisa masih satu suku kata atau bahkan masih hanya menunjuk-nunjuk itu memang sudah ada tanda-tanda speech delay kita tunggu pergembangan anaknya sampai umur 24 bulan jadi deadline paling terakhirnya itu anak ulang tahun yang kedua kalau anak ulang tahun yang kedua masih belum bisa mengkombinasikan kata bahkan kadang belum bisa mengucapkan kata yang suku katanya hanya satu itu orang tua perlu waspada dan perlu datang ke yang lebih ahli gitu jadi perlu diingat di sini di sini ibu maupun calon ibu batas akhirnya adalah usia 14 bulan sampai 24 bulan kita lihat perkembangan selama kurun waktu tersebut kalau ternyata si anak masih perkembangannya masih tidak dapat terlihat segera segera cari pertolongan kenapa karena sayangnya di Indonesia masih banyak sekali ibu-ibu yang menyebelkan speech delay apa sih speech delay itu maksudnya biasa aja nanti juga anak itu ada waktunya sendiri ngomong iya memang nanti dia memang tumbuh kemang anak berbeda setiap anak tidak bisa disamakan tetapi sayangnya speech delay ini dampaknya itu besar sekali untuk anak dari mulai perkembangan organ bicara dia dari mulai perkembangan secara psikisnya dia itu nanti akan berpengaruh untuk dia ke depannya jadi kalau dirasa memang kadang ibu punya insting lebih kuat kayak kok ada sesuatu ada sesuatu yang gak benar sama anak saya langsung cari pertolongan karena kita biasanya gak bisa menyelesaikan masalah speech delay dengan tanda bantuan kecuali tadi memang speech delay karena masalah psikologis next nah nanti setelah kita pergi ke dokter itu akan dipilah dan dipilih lagi dengan serangkaian tes dan dengan serangkaian uji apakah gangguannya itu bersifat sensorineural atau susunan sarapusat atau MR atau gangguan otak atau gangguan perilaku seperti ADH autism atau gangguannya bersifat emosi biasanya nanti kalau gangguannya bersifat emosi yang akan dimasukkan ke kelas kelas tumbuh kembangnya itu bukan hanya anaknya tapi orang tuanya juga kalau tumbuh kembangnya kalau jenis gangguannya gangguan pada organ syaraf gangguan otak autism apa hiperaktif itu hanya anaknya saja yang dimasukkan ke kelas next ini juga ini juga ini juga merupakan panduan penting dari apa yang seharusnya ibu punya umumnya umumnya ya memang tidak semua anak sama tapi umumnya anak normal itu mulai bisa mengucapkan dua suku kata itu pada usia 12 bulan jadi kalau ibu-ibu punya anak yang usia 12 bulan dan sudah bisa bilang mama papa dada kakak itu sudah normal nanti berkembang ke usia 14 bulan ditambah jadi tiga kata mama dan papa buku dan pinsil semisalnya gitu ya usia 16 bulan ditambah lagi menjadi lima kata yang tidak termasuk mama dan dada 18 bulan menjadi 10 kata vokabularinya ya terus 24 bulan setidaknya 300 kata 30 bulan sampai 60 bulan itu kosa kata yang seharusnya atau yang normalnya dia bisa ucapkan adalah 2200 kata apakah harus dicatatkan kata-katanya pakai feeling bu kalau semisalnya anaknya dirasa kok anak saya agak terlambat ya tumbuh kembang secara secara linguistiknya ibu mulai harus mencatat ada berapa kata sih yang anak saya mampu usipun katanya masih serabutan kayak tata mimi mump enggak apa itu katanya ada berapa dan umur dia ada berapa kalau ternyata kata-katanya sesuai dengan panduan ini berarti masih bisa dikatakan normal tapi kalau katanya di bawah dari ibu perlu waspada jadi penting ya dicatat kalau misalnya ada sedikit gejala-gejala kok dia kok dia kok dia sedikit terlambat gitu catat katanya semua meskipun dengan 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 pengucapan yang belum benar kalau dia bilang minum masih umnya catat umnya maksudnya yang dicatat itu bukan kata yang benarnya tapi kata yang yang mampu yang mampu diucapkan dan maknanya benar jadi tadi perkembangan kosa kata ini sama perkembangan usianya itu yang sangat penting dan sangat krusial oh iya kalau anak saya itu anak saya memang speech delay anak yang kedua saya speech delay kemudian setelah dites sama dokter itu ternyata kata dokter tidak ada tidak ada tanda-tanda autism dan tidak ada tanda-tanda buta atau tuli gitu tapi anak saya nggak bisa ngomong sama sekali cuma ah 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 kata dokter kayaknya kita harus masuk kelas jadi tanggal 25 November itu anak saya dijadwalkan masuk kelas tapi dokter kasih saran bu kayaknya anak ibu tipe yang introvert coba diganti diganti metode pendekatannya jadi anak saya itu nggak bisa ngomong karena dia tuh malu dia masih sadel akhirnya kami sekeluarga berinisiatif ngomongnya sadel juga biar minimal dia menaikkan percaya dirinya dia dulu ternyata setelah metodenya diganti itu langsung bisa ngomong alhamdulillah jadi tanggal 25 dia dijadwalkan masuk ke kelas tumbuh kebang itu tanggal 5 nya dia sudah bisa ngomong subhanallah alhamdulillah jadi mungkin bisa buat referensi untuk ibu-ibu yang ngerasa anak saya tidak tuli anak saya tidak disu tapi dia tetap tidak bisa ngomong coba ganti pendekat ini menjadi kependekatan psikologis siapa tahu dia tuh malu ngomong karena dia cadar atau siapa tahu dia tuh malu ngomong karena setiap ngomong dibenerin setiap ngomong dibenerin ini saya terakhir mungkin itu aja informasi yang bisa saya bagikan mohon maaf kalau ada kurang-kurang saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih atas ini atas pemamparannya sangat bermanfaat sekali untuk calon-calon ibu dan ibu sekalian yang sudah menikah baik untuk sesi selanjutnya peserta bisa bertanya kepada kedua pemateri boleh di chat atau di langsung bertanya selanjutnya baik untuk peserta adakah yang mau bertanya untuk pemateri kita Ibu Gian dan Bapak Ido Dwi Cahyok saya boleh bertanya baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya untuk Ibu Gian Pranesti terkait dengan speech delay sebelumnya saya juga mau share juga dulu saya juga punya keponakan yang mengalami speech delay mengalami keterlambatan berbicara sepertinya kasusnya agak mirip agak mirip karena hanya terlambat saja karena masalah psikologis saja biasanya karena malu gitu malu untuk berbicara bahkan sekarang isinya sudah 4 atau 5 tahun ya itu sekarang sudah cerewetnya luar biasa sekali apa saja diomongkan gitu saya terkejut saya terkejut ketika ketika beberapa waktu yang lalu ketika dia sudah lancar berbicara kok sekarang sangat cerewet sekali ya melebih anak-anak kemampuan kemampuan musiknya itu diatas rata-rata kalau menurut saya gitu dan mungkin dia juga cerdas ya karena saking cerdasnya dulu ketika masih kecil itu dia sebenarnya pengen mengungkapkan pengen mengekspresikan semua ide yang ada di pikirannya gitu sehingga tidak tidak bisa mengeluarkan gitu saking banyaknya gitu memang karena itu ya awalnya memang cedal mungkin sering diperbaiki juga itu jadi pendekatan psikologis memang sangat benar sekali jadi tadi ya jangan membuat malu intinya berarti jangan membuat malu jangan terlalu sering dikoreksi gitu ya Pak ya terlalu dikoreksi ya kalau menurut saya memang anak tersebut saking banyaknya yang akan diomongkan gitu padahal masih kecil tapi dia punya ide yang sangat banyak tapi ya tidak bisa dikeluarkan gitu ya sehingga terlihatannya terlalu ketika itu juga sempat diperiksakan ya tapi memang saya juga kurang tahu hasil itunya apa pemeriksaannya tapi memang saya tahu belakangan ini kalau saya ketemu dia kok wah cinta banget ngomongnya gitu dan cerdas gitu apa saja dia tanyakan sehingga saya sendiri juga capek sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya segitu ya itu bagian mungkin sharing dari saya mungkin bisa ditambahkan lagi apa pendekatan yang harus dilakukan pendekatan yang harus dilakukan kepada anak yang speed delay yang sebenarnya dia normal tapi karena malu itu tadi memang sudah dijelaskan tapi mungkin ada tambahan lagi yang bisa kita terima kasih oke langsung dijawab aja ini jadi gini ya pak kalau sebenarnya masalah speed delay ini susah banget susah banget jadi kudu benar-benar bonding antara ibu sama anak itu kuat gitu nanti yang tahu apa sebabnya itu ibu bisa apa karena dia tuh malu ngomongnya karena dia cadel atau benar kata tadi kata bapaknya karena dia itu terlalu banyak kosa-kata yang ada di otaknya dia jadi dia tuh bingung biasanya ibu nanti yang akan mengevaluasi dia itu kenapa dia itu kenapa gitu sebabnya apa nanti kalau sudah tahu sebabnya apa langkah-langkah selanjutnya bisa lebih bisa lebih ditelah lagi karena kalau masalahnya psikologis itu intinya orang tuanya yang harus aktif gitu gak bisa kita serahkan ke dokter nih dok anak saya gak bisa ngomong karena dia gak ada terganggu sama sekali sebenarnya kalau masalahnya psikologis dia tuh pinter dia tuh cerdas cuman memang secara psikologis dia tidak nyaman dalam keadaan berbicara gitu dia tuh saya nih gak suka orang ngeliat saya tuh lagi ngomong nah gak sukanya itu yang pertama perlu kita selidiki gitu kenapa bisa dia gak suka sampai gak mau ngomong karena sebenarnya kalau masalah psikologis beda sama anak space delay yang lainnya dan yang harus menilasai memang orang tua kalau menurut saya menurut pengalaman saya gitu terima kasih terima kasih sharing pengalamannya ya baik terima kasih untuk bapak disini ada pertanyaan dari finca indriani asal yaien metro lampung mbak 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 punya keponaan sudah umur 11 tahun sudah dibawa kemana-mana dimasukkan ke kelas bicara tapi masih tidak bisa berbicara inti untuk ibu dian mohon sarannya ibu terima kasih untuk ibu gian dipersilahkan oke mohon maaf ya karena setiap anak itu kan diagnosanya berbeda ya teh jadi saran saya tesnya dilakukan secara lengkap nanti kan disitu kelihatan apakah dia itu hiperaktif atau dia itu autism mohon maaf atau dia itu memang ada masalah dengan organ bicaranya jadi konsultasinya memang tidak hanya dengan dokter spesialis tumbuh kembang anak teh jadi harus dengan dokter dokter umum juga buat tahu buat diperiksa dia itu ada bermasalah dengan tong tai enggak kayak kaitan di bawah lidah itu kan itu harus diperiksa yang pertama kemudian pita suaranya apakah memang ada hambatan atau ada sesuatu jadi saran saya konsultasikan dengan dua dokter tidak hanya dengan dokter di kelas per kembang anak juga dengan dokter spesialis anak itu maksudnya biar tahu jangan-jangan selama ini kita salah konsultasi jangan-jangan dia dia itu sulit bicara karena ada sesuatu dengan organ bicaranya dia itu kalau saran saya bisa disampaikan ke ibu dari ponakan teh konsultasikan juga dengan dokter umum biar dilihat barangkali gangguannya itu bukan secara psikologis tapi secara fisiologis di organ bicaranya gitu gitu ya teh gimana terima kasih ibu iya mbak vika masih jelas atau gimana jadi harus lebih lanjut jika dari dokter satunya belum bisa bisa ke alternatif lainnya baik disini ada yang ingin bertanya lagi kepada narasumber kita narasumber pertama atau yang kedua bisa atau dua-duanya bisa juga untuk para perserta terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Panitia Penyelenggara, kepada Pemateri Kedua, atas terselenggaranya seminar pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, sehat terus untuk rakan-rakan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ade. Terima kasih untuk Bapak Edo Dwi Cahyo. Selanjutnya, selanjutnya untuk Ibu Gian Pramesti, SPD, selaku narasumber rambu, dipersilapkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Rumah Baca Medina yang telah memberikan kesempatan. Mohon maaf, barangkali masih banyak kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Itu saja sih. Ya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya selaku moderator apabila banyak kesalahan, pastinya banyak kesalahan. Saya di sini masih belajar, jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kurang lebihnya, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya, karena ada sesi foto bersama. Ini kepada para peserta yang belum menghidupkan kameranya. Karena akan di-screenshot ya. Ya, masih banyak yang belum menghidupkan kamera ini. Semua tahun belum menghidupkan kamera. Ya, satu, dua, tiga. Saya skripsut. Berapa halaman ini? Ya, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Smile, cheese. Oke, teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Edo telah menyempatkan waktunya untuk mengisi pada pagi hari ini. Sama-sama Pak Denny. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Gian. Udah keluar ya. Terima kasih teman-teman peserta semuanya. Ya, sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Jangan lupa mengisi daftar hadir karena akan secara otomatis masuk ke dalam sertifikat. Dan jangan sampai salah ketik ya. Baik itu nama maupun email. Banyakan emailnya sudah salah sehingga tidak terkirim. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.